Pertambangan timah yang masif dan tidak bertanggung jawab telah menimbulkan lubang tambang yang menganggah di hampir semua wilayah kepulauan Bangka Belitung. Sekilas, lubang-lubang itu tampas seperti danau dengan warna air yang memikat. Namun dibalik keindahan itu, sejatinya lubang bekas tambang yang tampak eksotis itu tak ubah bom waktu. Bukan hanya mengancam nyawa manusia, tapi juga merusak ekosistem habitat buaya. Celakanya, kerusakan inilah yang membuat tensi panas konflik manusia dan buaya di Bangka selalu tersulut. Pak Daki atau yang biasa dipanggil Mang Daki, warga dusun Bukit Layang, adalah salah satu saksi yang selamat dari konflik antara buaya dan manusia. Di benaknya masih terekam jelas peristiwa mengerikan, diterkam buaya seberat ratusan kilo dengan panjang sekitar 4 meter. Peristiwa naas itu terjadi di sebuah danau bekas tambang timah, di mana Pak Daki selalu memancing. Nyawanya nyaris tak selamat ketika tubuhnya diseret buaya masuk ke dalam air sampai sulit bernafas. Sekarang aku dengar air duduk itu tengah begini, dia nunggur di sini, nunggur di sini untuk terputar. Jadi aku, dia pecah lagi yang melihat pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggir, dia melihat-lihat di tengokannya. Apa yang aku lakukan kalau dia berberet? Oh, udah. Langsung dia surungan lagi agak ke dalam. Dan aku ke dalam. Langsung dia lepas, langsung aku ke darat. Kain gue habis, ini. Lalu aku ambil belah celana gue, langsung aku pulang ke rumah. Ini sampai kecil gergar, lontong-lontong putar di tajak-putar, di tajak bikin rapah gitu. Langsung dihiri-hiri, kira 2 meter, sampai kurang dalam. Udah lah lepas. Apakah mati, jadi tiga menit, jadi mati, kemudian baca menjawab. Kenapa, mereka kapti, jadi mending. Mereka mencari posisi orang-orang mencari tolong Ada orang-orang menolong Dia baca, dia menaruh menik Suara keren Sebenarnya, sebentar 5 menit lah mati Dia baca, menyemui, soalnya menikah Mangdaki selamat Ia berhasil lepas dari cengkeraman mulut buaya Namun separuh tubuhnya nyaris Sancur di koyak reptil buas itu Kendati selamat, separuh tubuh Mangdaki Alami luka parah Saking parah, tulang rusuk lelaki paru bayak itu bergeser Terima kasih telah menikmati Sancur di bawah, perutnya berlipat Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Sungguh teramat mengerikan Membayangkan cerita naas digigit buaya puluhan tahun lalu Seperti mengoyak kembali luka lama Luka-luka bekas di tubuh Taubah menjadi mimpi buruk bagi Mangdaki dikala itu Betapa akibat gigitan buaya buas Berukuran 4 meter itu Mangdaki harus naik bencok operasi Sebanyak 2 kali Terima kasih telah menikmati Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih dari sakit Tidak ada hari tanpa perjuangan Mangdaki berusaha memulihkan luka di sekujur tubuhnya Terlebih lagi rasa trauma yang teramat dalam Sedikit banyak Masih dirasakan Mangdaki sampai saat ini Tapi itu tidak melebihi rasa syukur Lantaran selamat dari amukan buaya muara Tidak tahu sama anak-anak Pelajarannya Aku mikir Aku syukur Dia hidup Dia dapat keluar Dia berengkat Jadi aku mikir Waktu dia narik Sampai pulang Sekarang ada rumah Keluar dari mataku Situ lah yang lepas Wah Dalam hati Tidak tahu bener rumah Situ Apa yang dialami Mangdaki Hanyalah sekian banyak konflik buaya muara dan manusia Yang terjadi di kepulauan Bangka Belitung Menariknya Setiap kali terjadi konflik buaya dan manusia Kebanyakan masyarakat di sana Kerap menggunakan jasa pawang Namun celakanya Aksi pawang menaklukkan buaya Tak selalu berjalan dengan mulus Sebutlah Pak Hendrah Seorang pawang buaya yang hampir diterkam buaya Gara-gara menyelamatkan warga Diam, diam, diam Diam, diam, diam Diam, diam, diam Diam, 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 diam Diam, 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 diam Eh, 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 eh Diam Pernah nih kaki tangannya ini Pernah Tarik sama jatuh gair Tapi dia lepas dia Karena itulah buaya ini Dulu kecil Sekarang udah piara-piara-piara Udah besar begini Ini kan-kan liar artinya Belum liar Bukan taman binatang Itu trauma Sekarang juga trauma Trauma ya Berarti emang bener-bener sudah Tidak mau ada interaksi Cuma manggil-manggil hijau Nah, panggil dia kasih makan Manggir jatuh gitu lah Dalam lima tahun terakhir Data warga yang menjadi korban konflik Dengan buaya terus bertambah Menurut data konservasi pusat penyelamatan satwa Di Bangka Belitung Dalam seminggu Selalu terjadi serangan buaya muara Bahkan Bangka Belitung Termasuk salah satu wilayah Yang mencatat serangan buaya muara Terbanyak di Indonesia Ironisnya Semua itu terjadi Karena maraknya tambang timah Sampai saat ini Kalau tidak salah Sudah ada lima warga Yang menjadi korban Daripada terkaman buaya Dan dari kelimanya itu Kurang lebih Tiga yang meninggal dunia Dan untuk buayanya masih selamat Ini sudah sangat merasakan Karena sebenarnya Korban yang Korban yang ada Itu bukan hanya buayanya yang meninggal Tetapi manusianya juga Karena konflik dengan buaya ini Sangat apa Sangat luar biasa ya Korban itu ada Di dua belah pihak gitu Manusianya banyak meninggal Buayanya juga banyak ditangkap dan meninggal Kita dari pemerintahan desa Hanya bisa memberi himbawan Kepada masyarakat Untuk lebih berhasil hati Dalam beraktivitas Apalagi di aliran sungai Karena Hanya dengan waspada Kita mempelajari Karakteristik daripada buaya Agar untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Itu yang pertama Kedua Kita hanya bisa memberi himbawan kepada masyarakat Agar tidak melakukan perusakan Terhadap lingkungan Yang menjadi lingkungan tempat tinggal Daripada buaya tersebut Ironi bekas tambang timah yang begitu elok dipandang Ternyata menyimpan bahaya yang serius Bangka bukan lagi surga kecil Atau permata yang berkilau Sebaliknya Lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan merusak ekosistem Hingga memporak-poranakan habitat buaya Kini semakin parah Langkah lembaga konservasi pusat penyelamatan satwa pun Hanya sebatas merehabilitasi sementara Buaya-buaya yang ditampung pun tidak bisa dikembalikan ke alam liar Lantaran ekosistem yang semakin rusak Krisis ini semakin diperparah Dengan nafsu para penambang yang semakin menggebu-gebu Pemirsa saat ini saya tengah menyusuri pertambangan timah disini Nah disebelah kiri saya ini merupakan tempat pembuangan timah-tima atau limbah timah yang sudah ditambang Dan selanjutnya di sebelah kanan saya Di sebelah sini ini merupakan tempat di mana tambang timah itu dikeruk atau diambil Dan di belakang bagian sana adalah tempat pencuci timahnya Dan tidak jauh dari pertambangan timah ini Sedikit ke belakang di bagian sebelah sana merupakan perkebunan kelapa sawit Nah disini bisa dilihat ya pemirsa bahwa lingkungan di sekitaran tambang sangat-sangat tidak sehat Apalagi dari tanahnya yang sudah banyak dikeruk dan terutama terdapat perkebunan kelapa sawit Yang mengakibatkan efek jangka panjang yang akan merusak tanah juga Seperti apa juga nasib peribuan NIK KTP yang siap dinonaktifkan Sering berubahnya status Jakarta Benarkah ini menjadi peluang bisnis baru bagi pelaku servis KTP Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!